Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah jika disini ya, kita punya bilangan prima ya, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya sendiri dan satu ya. Jadi disini kita tulis bilangan prima terkecil, yaitu kita mulai dari 2 ya, kemudian 3, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah disini kita dapat gunakan bilangan prima ini untuk mencari faktor prima daripada bilangan lain, dan nanti akan dapat dicari KPK dan FPB-nya daripada faktor prima tadi ya. Jadi disini kalau misalkan kita punya contoh, kita punya 6 dan 8 ya, misalkan kita punya 6 dan 8. Nah disini kita dapat cari menggunakan pohon faktor yaitu faktorisasi prima daripada 6 dan 8 ya. Nah disini kita dapat gunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi primanya. Nah disini 6 ya, dapat kita bagi dulu dengan menggunakan bilangan prima terkecil. Nah disini kita dapatkan ya, 2 dan hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Nah karena disini sudah merupakan bilangan prima semua, jadi kita berhenti sampai sini untuk faktorisasi prima untuk 6 ya. Nah kemudian yang 8 disini kita akan bagi 2 juga, karena habis dibagi 2 ya, jadi disini, yaitu habis membagi 8 menjadi 4 ya disini. Nah disini karena 2 sudah merupakan bilangan prima, jadi kita hentikan di 2, namun di 4 disini akan kita lanjutkan sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah disini dapatkan, yaitu dibagi dengan 2, dan dihasilkan 2. Dan 2 disini merupakan bilangan prima semua, jadi akan berhenti sampai disini. Nah kemudian, untuk mencari FPB, maka akan dicari yaitu faktor prima yang sama antara 8 dan 6 ini. Jadi kita punya, ya disini, untuk 6, faktor primanya adalah, disini kita tulis yaitu 2 dikalikan 3. Nah kemudian untuk 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Nah selanjutnya disini, FPB dapat kita cari ya, disini kita dapatkan ya, yaitu faktorisasi prima, faktor prima yang sama antara 6 dan 8 adalah 2 ya. Jadi disini kita dapatkan, yaitu FPB antara 6 dan 8 adalah 2. Kemudian untuk KPK, yaitu kita dapat masukkan semua faktor prima yang ada pada 6 dan 8 disini, yaitu 2 dan 3 ya, kemudian disini untuk 2 kita ambil pangkat terbesar. Jadi disini, pangkat terbesarnya adalah pangkat 3, jadi kita ambil yang pangkat 3 dan kita dapatkan disini 2 pangkat 3 dikalikan 3. Dan kita peroleh, ya disini adalah 8 dikalikan 3, dan kita dapatkan 24, yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil daripada 6 dan 8. Nah, paham ya? Nah, kemudian disini ya, kita diminta untuk mencari, yaitu KPK ya, daripada angka disini 45 dengan 60 ya. Nah, jadi disini kita akan gunakan cara seperti yang sudah ada pada contoh di atas ya. Jadi kita akan gunakan, yaitu pohon faktor, untuk mencari faktorisasi prima dulu daripada 45 dan 60. Jadi disini kita punya 45 ya, kita bagi dengan 3, didapatkan disini 15. Nah, kemudian 15 disini kita bagi dengan 3, didapatkan 5 ya. Nah, sehingga disini kita dapatkan ya, faktorisasi prima daripada 45, yaitu adalah 3 kuadrat dikalikan dengan 5. Nah, kemudian disini 60 ya, kita akan cari faktorisasi primanya dulu, kita dapatkan disini 2, disini 30. 30 kita bagi 2, 15, 15 kita bagi 3, dapat 5 ya. Nah, sehingga disini kita punya ya, faktorisasi primanya adalah 2 kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan 3, dan dikalikan dengan 5. Nah, untuk 60 ya. Nah, selanjutnya disini ya, KPK akan kita dapatkan, kita tulis semua faktor primanya disini, yang ada pada 45 dan 60. Disini ada 2 ya, kemudian ada 3, dan ada 5. Nah, pangkatnya kita ambil yang tertinggi, kalau ada yang sama ya. Jadi disini kita punya 2 kuadrat, jadi pangkat tertingginya adalah 2. 3 pangkat tertingginya adalah 2, 5 pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kita punya begini, yaitu 4 dikalikan dengan 9, dan dikalikan dengan 5. Nah, kita dapatkan disini yaitu 45 dikalikan 4 ya. Hasilnya adalah 180. Nah, ini adalah KPK daripada 45 dan 60 yang ada pada soal ini. Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!